jadi kita coba aja apakah betul baterainya yang rusak karena dicas pakai charger oke youtube ketemu lagi dengan saya iwan di channel iwan saja mohon maaf buat para subscriber saya kalau lama tidak upload ya videonya karena banyak kesibukan dan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang mobil apa ini namanya ya Rodanya ada banyak ya tuh dua tiga empat ada delapan ada empat pasang tapi ini hanya untuk membantu atraksi mungkin ya ceritanya pemilik mobil ini mempunyai usaha mobil sewa mobil remote yang jenis off-road nah salah satunya dia beli yang ini tapi karena saat disewakan ini kan baterainya harus ada beberapa cadangan ya tapi karena ini cuma satu dia pengennya ngecasnya cepat jadi dia pakai cas-casan aki yang khusus untuk aki 12 volt dia untuk ngecas baterai seperti ini yang untuk off-road rata-rata memakai baterai NIHM atau NECD ya ada yang memakainya 3,6 volt ada yang pakai 4,8 volt jenisnya NIHM kebanyakan dan dia ngecasnya pakai cas-casan aki gitu dan untuk khusus mobil ini baterainya seperti ini begitu saya lihat baterainya cuma satu 3,7 volt wah ini jenisnya li-ion pemilik mobil kaget maksudnya nggak bisa dicas pakai cas-casan aki otomatis ya tidak bisa lah ya li-ion jenis li-ion itu tidak bisa dicas pakai cas cepat ya fast charger itu nggak boleh ini seperti jenis-jenis lipo itu ya baterai harus pakainya cas-cas lambat ada khusus untuk cas lipo padahal ini bawaan casnya juga ada tapi dia karena ingin cepat terisi dia memakai cas aki sampai panas sekali terus dicoba akhirnya mati nah akhirnya dibawa ke saya saya bilang ini baterainya udah rusak tapi kata dia diukur tegangan ada memang ada tapi saat dipasangkan mobilnya ini tidak jalan kita coba ya ini dicek pakai alfometer nggak keluar tegangan tapi kalau dicek pakai charger image ini apa indikatornya full penuh nggak mau ngisi karena udah penuh kita coba kita on kan ya ini sama sekali tidak jalan kalau dipakai avometer diukur nggak keluar tegangan jadi kita coba kita coba aja apakah betul baterainya yang rusak karena di cas pakai charger aki ataukah mobilnya tapi kata saya baterainya rusak ya kita coba pakai baterai yang biasa nah jalan kan normal tuh kita pakai baterai ininya ini soketnya agak gendor ya ini kelihatannya berasnya juga udah kena ke mulai berlubang dia harus digerakkan dulu baru ini oke jadi fake baterainya rusak karena dia sampai panas ya untung tidak meledak ini jadi jangan sekali-kali tapi baterai liyon kalian cas menggunakan bukan charger khusus untuk liyon berbahaya ya apalagi pakai charger api itu waduh kalau kalian pengen tahu jenisnya ini 14500 kalau yang lebih gede tuh 18650 ini bisa dipakai buat mobil aulde juga bisa untuk mobil-mobil yang pakai baterai tidak mobil biasa juga bisa ya jadi fake baterainya yang bermasalah nanti saya akan konfirmasi ke pemiliknya bahwa baterainya semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa buat yang baru nongkrong disini silahkan subscribe dan klik juga ikon loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya selamat beraktifitas kembali